Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa KPK. Mantan Menteri Pertanian akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementan. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 10 pagi ini. KPK sebelumnya sodara telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono sebagai saksi dugaan korupsi di Kementan. Lebih lengkap soal rencana pemanggilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi. Dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sudada Intan Azhar di Gedung KPK Jakarta. Intan sejauh ini apakah rencana pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini betul jadi dilaksanakan hari ini? Selamat pagi adilis dan juga saudara terkait dari hal tersebut kami sudah mendapatkan informasi secara langsung ataupun konfirmasi secara langsung dari pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo di mana pemeriksaan dirinya sebagai seorang saksi pada hari ini negatif atau dalam artian dinyatakan tidak datang pada hari ini karena ada alasan pribadi dengan alasan di mana pihak dari keluarga Syahrul Yassin Limpo dalam keadaan sakit sehingga dalam hal ini Menteri Pertanian tersebut tidak bisa datang ke Gedung Merah Putih KPK ini untuk kemudian melakukan pemeriksaan sebagai seorang saksi. Dan dalam hal ini juga Ervin Lubis begitu ya kuasa hukum daripada Syahrul Yassin Limpo juga menerangkan disini melalui pesan singkat kepada kami para wak media juga mengatakan bahwasannya walaupun memang dari hari ini tidak jadi ataupun tidak datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi namun dalam hal ini pihak dari kuasa hukum kemudian nantinya akan mengantarkan surat kepada KPK yang juga sudah diketahui oleh Syahrul Yassin Limpo kemudian untuk mengajukan permohonan penjadwalan ulang dimana dalam hal ini juga permohonan surat penjadwalan ulang ini kemudian sudah ditandatangani oleh ketiga perwakilan dari tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo yakni Ervin Lubis kemudian Ariyanto Sugiyo dan juga Anggi Alwi Seregar dan juga dalam hal ini nantinya pihak dari tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo dan juga bersama dengan tim penyidik daripada KPK juga akan melangsungkan ataupun berkoordinasi terkait dari penjadwalan ulang dimana diri nanti ingin dipanggil kembali sebagai seorang saksi dalam kasus perkara korupsi di tubuh dari Kementar RI tahun 2021 yang lalu dan juga saudara dalam hal ini berarti sudah bisa dipastikan untuk daripada kehadiran Syahrul Yassin Limpo terkait dari pemeriksaannya sebagai seorang saksi begitu pada hari ini dinyatakan negatif begitu ya tapi juga disini perlu kami informasikan bahwa sebelumnya setelah proses penggeledahan daripada rumah dinas Syahrul Yassin Limpo pada pekan yang lalu dan juga penggeledahan di kantor Kementar ini kemudian juga ada beberapa orang saksi yang kemudian sudah melangsungkan pemeriksaan yakni diantar dalam hal ini Sekjen Kementar Kasti Subakyono tepatnya pada kemarin begitu nah senada dengan Syahrul Yassin Limpo dalam hal ini juga Kasti Subakyono disini dinyatakan kapasitas sebagai seorang saksi tidak hanya Sekjen Kementar namun dalam hal ini juga KPK memanggil Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementar RI yakni Muhammad Hatta pada Senin 9 Oktober yang lalu saudara dimana memang masing-masing pemeriksaan daripada saksi ini kemudian diperiksa oleh tim KPK setidaknya ada kurun dalam kurun waktu selama 7 jam lebih begitu ya dan juga dalam hal ini perlu diketahui bahwa saya memang saksi-saksi yang diperiksa ini termasuk dari Syahrul Yassin Limpo sendiri ini memang dicekal begitu ya oleh pihak KPK kemudian juga disini mengajukan kepada pihak imigrasi untuk kemudian mencekal saksi-saksi ini kemudian berbagian ke luar negeri dimana kalau disini memang kami dapatkan informasinya pihak dari KPK juga menyampaikan kepada pihak imigrasi begitu dimana kesembilan saksi ini kemudian dicekal untuk berikan ke luar negeri dalam kurun waktu selama 6 bulan adisti Oke, Pantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sedianya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi di tubuh Kementar namun berhalangan hadir kita akan tunggu informasinya soal penjadwalan ulang ini kapan terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Intan Hazar melaporkan langsung dari Gedung Peraputi KPK Jakarta